Halo co-friend, di sini kita akan membahas soal perbandingan. Langsung saja kita gambarkan jajar genjang A, B, C, D-nya. Di soal disebutkan, panjang sisi A, B-nya yaitu A cm dan panjang sisi B, C-nya yaitu B cm. Karena ini merupakan jajar genjang yang mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, di mana sisi A, B ini sejajar dan sama panjang dengan sisi C, D, kemudian sisi A, D ini sejajar dan sama panjang dengan sisi B, C. Sehingga kita bisa tentukan panjang C, D-nya itu sama dengan A cm dan panjang A, D-nya yaitu B cm. Kemudian di soal juga disebutkan perbandingan antara panjang A, B dan panjang B, C yaitu 6 banding 5. Dari sini kita bisa tentukan A dibanding dengan B ini sama dengan 6 dibanding 5. Sehingga kita bisa misalkan di sini A-nya itu sama dengan 6X dan B-nya ini sama dengan 5X. Kemudian di soal disebutkan juga keliling jajar genjangnya yaitu 110 cm. Kalian ingat, untuk menentukan keliling dari suatu jajar genjang, kita bisa menjumlahkan keempat sisinya, di mana sisi A, B ditambah dengan sisi B, C ditambah dengan sisi C, D, kemudian ditambah lagi dengan sisi A, D. Tadi sudah disebutkan keliling dari jajar genjangnya yaitu 110 cm, ini sama dengan panjang AB-nya yaitu A cm ditambah panjang BC-nya B cm, panjang CD-nya A cm ditambah panjang AD-nya B cm. Kita akan substitusi nilai A dan B-nya. 110 cm ini sama dengan panjang A-nya yaitu 6X ditambah panjang B-nya 5X ditambah 6X ditambah 5X. Kita sederhanakan, 110 sama dengan 6X tambah 5X tambah 6X tambah 5X, hasilnya yaitu 22X. Dari sini kita bisa tentukan nilai X-nya itu sama dengan 110 dibagi 22, hasilnya yaitu 5. Jadi kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah panjang sisi AD. Tadi sudah disebutkan panjang sisi AD-nya yaitu B cm, di mana B-nya itu sama dengan 5X, sehingga kita bisa tentukan panjang sisi AD itu sama dengan 5 dikalikan dengan X-nya yaitu 5. 5 dikali 5, hasilnya yaitu 25 cm. Jadi kita peroleh panjang sisi AD-nya yaitu 25 cm. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.